Jadi tim PPRN-nya kan hanya memfasilitasi, membantu para pemimpin mengidentifikasi langkah-langkah peringatan mutu berdasarkan potensi risiko yang teridentifikasi. Jadi langkah-langkah perbaikannya itu bukan oleh komite Bapak-Ibu, tapi oleh para pimpinan, oleh Direktur, Kepala Bidang, dan juga Kepala Unit. Jadi komite itu lebih banyak mengumpulkan data, menganalisa data, kemudian data itu disampaikan ke para pimpinan, para pimpinan lakukan perbaikan. Interpretasi datanya secara detail juga tidak bisa. Contohnya adalah misalnya indikator, diberi mesur, satu jam untuk TKR kan pasti harus ada antibiotika, ternyata itu tidak dilaksanakan. Interpretasi datanya ini tidak dilaksanakan, ini kenapa itu? Ya mesti dari profesi terkait, termasuk kebaikannya. Jadi hanya memfasilitasi komite itu. Jadi peran komite yang memang sangat penting ya, dia lebih banyak sebagai koordinator ya, untuk mengintegrasikan kegiatan, mendukung pengumpulan data di unit, mendukung peningatan berdasarkan analisa, terlibat dalam pelatihan, memang PMKP komitenya terlibat dalam pelatihan-pelatihan, dan komunikasi masalah mutu, mengintegrasikan sistem pelaporan kejadian, dan juga pengukuran budaya keselamatan, dan juga memfasilitasi kemeningatan, dan melakukan pengawasan atau supervisi terhadap kemajuan pengumpulan data dan pengumpulan. Jadi sebetulnya, yang mengumpulkan data itu ya unit, memang komite melakukan supervisi, dan unit-unit terkait dengan pengumpulan data. Tapi bukan komite yang muter, yang mengumpulkan datanya. Jadi memang ada topik area, satu adalah manajemen kualitas pesensi, kegiatannya, kemudian ada pengukuran, pemilihan indikator, pengukuran data dan monitoringnya, kemudian ada validasi dan analisis data, ada pencapaian untuk peningkatan, dan juga ada manajemen risikonya. Konsep-konsep kuncinya, sebetulnya direktur dan para pemimpin di rumah sakit sangat terlibat dalam semua aspek perencanaan dan pemangkapan program PRKP. Jadi program PRKP itu bukan punya komite, tapi punya direktur rumah sakit. Mestinya ya, komite itu hanya memfasilitasi. Program PRKP dikembangkan oleh direktur dan para pemimpin di rumah sakit, dan disetujui oleh pemilik atau representasi pemilik. Dan ini nanti ada wawancara khusus, direktur rumah sakit dengan software. Pemimpin memberitaskan kegiatan. Jadi beritaskan kegiatannya apa itu ya, sangat terkena dengan direktur rumah sakit. Dan juga menyediakan sumber daya untuk implementasi programnya dan didukung oleh individu yang terlatih dengan bantuan oleh para pemimpin. Jadi individunya yang didukung dengan setiap informasi, dengan IT itu. Pemilih indikator mutu adalah tanggung jawab para pemimpin di rumah sakit. Jadi memilih indikator mutunya itu ya, unit-unit ya. Nanti kalau prioritas ya, direktur dengan bidang, dengan pimpinan lainnya. Komite mutu mengkoordinasikan dan mengintegrasikan indikator tersebut. Semua layanan klinis, semua unit layanan, baik klinis, manajerial, memilih indikator mutu yang terkait dengan prioritasnya unit. Memvalidasi dan mengalansi data adalah konsep kunci yang membutuhkan data yang dikumpulkan, divalidasi adalah data yang akan, dan terutama jika ada data yang akan dikumpulkan. Jadi Bapak-Ibu, data yang dikumpulkan, adalah data indikator rarya klinis, dan terutama jika ada akan dipublikasikan. Kenapa? Karena data indikator rarya klinis itu sangat banyak dipakai untuk pengambilan keputusan. Contohnya penilaian kinerja dokter, itu kan untuk pengambilan keputusan ya, dan juga terkait dengan pasien, langsung pasien, terkait dengan PPK, sebagainya ya. Jadi ya memang data IAK itu harus benar-benar akurat. Dan juga kalau data mau dipublikasikan, karena data kalau mau dipublikasikan itu kan harus benar-benar akurat. Kan tidak boleh, setelah dipublikasikan, rata-rata lengkoste-nya, rumah sakit saya lima, kemudian diturunkin lagi, oh ternyata salah, ternyata rumah tiga itu kan tidak boleh. Kalau sudah publikasi itu kan sudah final ya. Untuk melakukan analisa dan validasi data, diperlukan staff yang terlatih untuk ikuti pelatihan. Karena itu, pelatihan di PMKP itu sangat penting. Dan untuk analisa data, memang dilakukan pembalikkan data, di dalam rumah sakit, dengan rumah sakit lain, yang sekarang bisa difasilitasi dengan sisma da, melakukan analisis, akan menyebab kejadian sentinel, melakukan analisis semua KTG, pemantuan KMG, KTG dan KMG. Kemudian terkait dengan manajemen risiko. Ini mengadopsi kerakaan manajemen risiko. Manajemen risiko yang di PMKP itu sebetulnya merupakan induk dari manajemen risiko rumah sakit. Kita tahu manajemen risiko di rumah sakit kan ada untuk pasien, ada untuk staff medis, untuk petugas, untuk lingkungan. Program induknya ada di PMKP. Kemudian memang ada FMEA-nya, analisa dan melaksanakan tindakan yang diambil untuk mengulai risiko yang teridentifikasi pada pasien, staff, dan lingkungan rumah sakit. Betulnya PMKP itu isinya itu saja Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu. Jadi memang satu, satu pengelolaan kegiatan, Komite Mutu. Sekarang ini kan Komite Mutu, banyak mengeruh. Karena semua dikerjakan oleh Komite Mutu. Belum lama juga ada yang ke saya, ke kantor dok, assessment medis saya di rumah sakit saya tidak bisa naik-naik. Ini kenapa? Sekarang siapa yang menjalan jutik? Komite Mutu yang itu membuat rencana perbaikan saya. Emang itu punya akses ke unit, punya akses ke medis, kan tidak punya akses Komite Mutu. Jadi kan tidak bisa membuat rencana perbaikan, dan akan memperbaiki kan tidak bisa. Itu kan mesti para pemimpin, para pimpinan di rumah sakit yang memperbaiki. Jadi Komite Mutu lebih banyak mengumpulkan data, melakukan analisa. Melakukan analisa, dia yang menjelaskan metode-metode analisanya bagaimana, dia yang membantu membuat profil indikator, ya tapi begitu membuat perbaikan, tidak bisa, karena Komite Mutu kan tidak punya akses ke unit, tidak punya akses ke medis, tidak punya akses ke perawat. Kalau namanya instalasi, kan ada beberapa rumah sakit yang punya instalasi. Tapi instalasi itu kan juga tidak bisa, kan nyuruh orang. Ya kadang-kadang memang ada rumah sakit yang bisa, tapi kan itu tergantung komunikasinya saja. Tapi sebetulnya itu kan pimpinan yang punya kewajiban. Jadi memang SK Komite, tapi ya si data, sudah mengikuti pelatihan, sudah melaksanakan kesehatan. Komite bentuknya bagaimana? Begini, sepanjang Kementerian Kesehatan belum mengatur, Bapak Ibu bebas. Nanti kalau Kementerian Kesehatan sudah mengatur, Bapak Ibu mengikuti latuhan. Sekarang yang sudah diatur kan tim KPRS, tapi antara Mutu dengan keselamatan pasien kan tidak bisa dikisahkan. Jadi kalau Bapak Ibu punya Komite PMKP, otomatis kan harus ada koordinasi dengan tim KPRS. Tidak bisa Bapak Ibu punya Komite PMKP, tapi tidak mengerjakan keselamatan pasiennya, keselamatan pasien oleh tim KPRS. kalau memang begitu ya Bapak Ibu punya Komite PMKP dan tim KPRS. Tapi Komite PMKP belum diatur oleh Kementerian Kesehatan. Di standar kan suka atur PMKP, PMKP, karena kalau kita Komite PMKP dan tim itu kan panjang, tapi kan ada bentuk organisasi lainnya. jadi silakan ya. Jadi ini yang dua, jadi sekali lagi Komite Muto belum diatur. Jadi silakan di ujungnya Politi Inggris, kemudian di bawahnya ada Mutu, ada KPRS, ada PP, yang tentu silakan. untuk garis koordinasinya. PMKP 2, ada referensi terkini. Jadi memang Mutu itu ya memang harus ada acuan-acuan terkini. Acuan apa saja yang harus? Memang ada harus asuan pasien. Jadi Mutu, referensi yang Komite Mutu membantu untuk mencapitkan, itu tidak hanya terkait dengan indikator Mutu, terkait bagaimana manajemen yang baik, tapi juga terkait dengan PNPK terkini ya. PNPK terkini, baik untuk perawat maupun untuk dokter ya. Sehingga acuan-acuan klinik di rumah sakit itu sejalan dengan perkembangan iftai. Makanya Komite Medis, Komite Perawatan itu harus punya referensi-referensi terkait dengan asuan pasien terkini, referensi terkait penelitian, terkait manajemen, terkait indikator Mutu, dan juga terkait dengan peraturan perundangan. Sekarang peraturan perundangan kan yang baru ada kan keselamatan pasien. Mutu juga belum ada ya. Ada indikator saja, tapi belum selesai di-eskatkan. Untuk melaksanakan program PMKP, perlu pedoman PMKP, dan pedoman harus sesuai dengan referensi. apa isi pedoman ini, isi pedoman-nya apa saja, minimal apa saja, Bapak-Ibu bisa baca di TKRS 4, dimaksud tujuannya. Dua satu, ini menyediakan teknologi dan dukungan lainnya, untuk mendukung sistem manajemen data. kita tahu indikator itu kan banyak sekali. Indikator itu akan banyak sekali, karena itu perlu dukungan IT di rumah sakit. Karena data itu kan harus terintegrasi. Ada data indikator Mutu, unit perluitas, ada insiden selamatan pasien. Kalau PPI itu kan masuk data indikator Mutu, tapi PPI juga masuk data insiden selamatan pasien. karena itu kan antara Mutu dengan data insiden itu kan harus terintegrasi. Beberapa indikator itu kan sebetulnya insiden selamatan pasien. Ada rumah sakit yang memilih indikatornya itu insiden selamatan pasien. Dan itu harusnya analisanya kan terintegrasi. Kemudian juga ada indikator kinerja star, ada pengukuran budaya selamatan, ini yang baru ya. Dan ini harus terintegrasi, bagaimana pengumpulan, pelaporan, analisa, validasi, publikasi dari indikator-indikator tersebut. Sehingga memang indikator benar-benar harus bisa dipakil dan mengambil keputusan. Oh iya sih, anda lupa. Sekarang siapa yang menjadi orang di Komite Mutu itu siapa sih? Bapak-Ibu yang, kalau Bapak-Ibu ini hadir kebanyakan Komite Mutunya, orang itu harus senang data. Kalau Bapak-Ibu tidak senang data, ya jangan di sebagai Komite Mutu. Karena Komite Mutu kan sehari-hari data. Sehari-hari kan akan lihat akal, lihat data ya. Jadi harus senang dengan data. Rumah sakit harus ada regulasi sistem manajemen data, serintegrasi, ya. Dan tersedia software dan hardware-nya untuk sistem manajemen datanya. Dan sudah dilaksanakan. Memang sesemadab yang sekarang ini, kan input datanya bisa dari unit. tapi kan masalahnya tidak cuma rumah sakit, tiap setelah unit itu ada komputernya. Bagaimana kalau beberapa unit nyabung, itu silakan kalau memang kondisinya masih begitu. jadi memang harus ada sistem manajemen data, teknologinya, ya, sistem IT-nya. PMK P3 ini adalah terkait dengan tugas dari Komite Mutunya. Jadi ada program pelatihannya. Nah, kenapa program pelatihannya? Karena yang melakukan pengumpulan data harus dilatih, yang melakukan analisa data harus dilatih, validasi data harus dilatih, kepala pemimpin itu harus bisa melakukan tindak lanjut, kepala pemimpinnya nggak tahu. Kepala bidang, kepala unit tidak tahu bagaimana membuat PCSA, bagaimana memilih di karton, kan nggak bisa. Karena itu semuanya masih dilatih. Latihannya siapa? Ya, minimal kalau yang latihan eksternal itu komitingnya saja, toksitektur, ya. Itu kan nanti narasumber. Jadi Bapak-Ibu yang di rumah, yang hadir sekarang ini, nanti narasumber di rumah sakit untuk membuat pelatihannya internal. Sehingga semua kepala-kepala di rumah sakit itu, termasuk ketua komite, ketua perawatan itu tahu, oh begini PMKP itu. Sehingga mereka juga bisa membuat rencana tindak lanjut. Kalau ada gapnya indikator, belum tercapai, mereka bisa, oh apa yang masih diperbaiki. Tanpa mereka yang, kalau istilahnya kan online yang memilih indikator itu, yang diukur indikatornya itu, dia terlibat dalam perbaikan, ya nggak bisa baik-baik. Asus menawal lidi saja, kalau dokternya nggak terlibat, kalau ada komitmen untuk perbaikan, ya tetap saja nggak tercapai. Jadi mesti melibatkan, susahnya kan di situ. Nah, pekerjaan itu adalah pekerjaan direktur rumah sakit, untuk mengajak semuanya. Jadi makanya semua dilatih. Kalau direktur sama komite itu paling eksternal. Kalau yang lainnya itu bisa internal. Nanti dilatih oleh komite sama direktur. Makanya kalau yang nadirinya ada direktur rumah sakit itu, ya Alhamdulillah. Berarti nanti bisa bagus, PNKP-nya. Kunci-nya di direktur, ya Pak Tosok, ya. Kunci-nya di direktur. Bapak-Ibu, kalau ikut kelatihan PNKP, yang mana ya? Karena terkait dengan aktivitasi, ya setelahnya memang dari KAS, walaupun belum ada resmi, mana yang, apa, untuk kompetensi ya. PNKP-4, ini adalah bukti, pekerjaan dari komite. Tuh, kalau pilihan. Komite itu terlibat dalam pemilihan pengukuran. Ya, baik di prioritas maupun di unit. Komite itu melakukan koordinasi dan integrasi pengukuran mutu di unit. Melakukan supervisi dalam proses pengukuran data. Jadi, komite itu tidak melakukan perjalanan. Ini memfasilitasi pemilihan perlintas. Jadi, waktu direktur memilih perlintasnya apa, komite memfasilitasi. Bila ada dialog, oh ini cara membuat perlintas, begini-begini, komite ikut, ya. Tapi memang tidak tampang, karena direkturnya, tidak semua direktur, ada komitmen untuk, terkait dengan PMKP. Kemudian, komite juga melakukan koordinasi integrasi. Jadi, tiap unit menerikator, komitenya akan memfasilitasi, membantu indikator-indikator pilihnya, ya. Kemudian, melakukan supervisi terhadap program pengukuran datanya. Ada form checklist-nya untuk melakukan supervisinya, ya. Dan, PMKP-5, ini adalah prioritas pengukuran, ya. PMKP-5, sama PKNP-5, nanti ini prioritas, nanti kan saya jelaskan khusus, ya. Jadi, saya lompatin saja. 5-1, ini terkait klinik Kepaduwe, kemarin juga dijelaskan, ya. Jadi, yang dievalasi adalah kepatuan DPJP, bila yang dievalasi klinik Kepaduwe-nya, tetap yang dilihat kepatuan DPJP-nya. Kalau Bapak-Ibu mau menambah kepatuan keperawatan, silakan, tapi bisa anda, yang dipinta itu, DPJP-5. Ini kemarin sudah dijelaskan. PMKP-6, ini terkait dengan indikator mutu unit, ya. Jadi, Bapak-Ibu, walaupun itu indikator KEMKES, indikator prioritas, tetap sumber datanya kan ada di unit. Jadi, pelaksanaan mutu itu sebetulnya ada di unit. Dan, memang dibutuhkan regulasi tentang kriteria pemilihan indikator mutu. Tapi itu kan bisa jadikan satu dengan sistem manajemen data, ya. Jadi, di unit, ada pengukuran mutu, ya. Seperti, di unit, ada pemilihan, pengukuran data, analisa, perbaikan mutu, pelaporan. Komite itu melakukan supervisi terhadap pengukuran data, dan seluruh komite itu membuat pelaporan. Kalau di TKRS itu kan ada laporan dari direktur ke pemilik. Indikator mutu, 3 bulan, di sekian 6 bulan, insentinya, setiap kejadian. Tapi, sebetulnya, beban kerjanya itu adalah di unit. Unit memang ada SPM. Apakah SPM tetap atau tidak? Beberapa penda atau pengukur kan masih minta, ya silahkan. Tapi di kantor ini adalah banyak unit. Jadi, implementasinya nasional, prioritasi umat sakit, maupun prioritasi unit, maupun yang dikontrakkan, ya. telah yang dikontrakkan, atau evaluasi di PCP, atau PPE-PPA, bila ada implementasi di unit, semuanya kan di unit, mesti menyediakan datanya. PMKP 7 terkait dengan pengumpulan indikator, prinsipnya, pengumpulan indikator itu dilakukan oleh PIC data di unit, yang mengumpulkan, ya. Dan, diharapkan, sudah ada sistem IT, dan komite melakukan supervisi. Kan? Semuanya, sumber datanya di unit, jadi unit yang mengumpulkan, karena itu di unit ada PIC datanya, dan komite melakukan supervisi untuk pengumpulan datanya. Ini di kantor untuk nasional, ya. Ada kepatuan identifikasi pasien, emergency response time, waktu tumbuh awal jalan, penundaan operasi elektrik, kepatuan jam di sini, dokter, ini jam 2, di titelnya, paling terat, ya. Ya, pasti banyak yang diprotes. Banyak rumah sakit penyikikan pasti protes, rumah sakit, suasana, apalagi protes. Tapi ini, di unit nasional, ya. Sebetulnya, kalau tidak tercapai, bagaimana? Yang pasti kan ada rencana perbaikan, Bapak Ibu. Jadi, tidak usah patik. Ada rencana perbaikan, dan ada perbaikannya nanti, walaupun sampai jam 2 siang, itu nanti 10 tahun lagi baru tercapai. Tapi kan ada peningkatan, Bapak Ibu, ya. Tapi mudah-mudahan setahun tercapai. Laku laporasi das kritis, ya. kepatuan pembinaan 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 kepatuan pilih tangan, kalau rumah sakit bukan pembinaan di BPJS, kepatuan terhadap formulir formulir rumah sakit, kepatuan pembinaan jatuh, kepatuan terhadap klinikal pabrik, mengajar, di itu, kepuasan pasien, kecepatan respon terhadap komplim, ya. Analisa data, ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di situ, ya. Validasi data, validasi data memang masih bisa. Kemudian insiden selamatan pasien, ya. Sekarang insiden selamatan pasien selain ada pelaporan internal, juga rumah sakit wajib melaporkan ke Komite Nasional Keselamatan Pasien. apa sih untungnya buat rumah sakit sebetulnya itu kan untuk proses pembelajaran Bapak Ibu, ya. Dua kali 24 jam. Dan Bapak Ibu, kalau sudah pernah akreditasi, kan, di tandatangan kontra itu, kalau ada kejadian insidenial, kan, juga mesti lapor ke KAS. Tapi kalau KAS, kan, lima kali 24 jam dilaporkan kalau ada kejadian insidenial. Apakah kalau ada kejadian insidenial, dicabut sertifikatnya? Ya, tidak, kan. Masih mau dilihat lagi, kan. dan ini, rumah sakit mengintegrasikan perlaporan kejadian dan penumpuran mutu agar solusi dan perbaikan yang dilakukan perintegrasi ini, Bapak Ibu. Jadi, ada integrasi data. Karena beberapa indikator mutu itu, kan, ada yang insiden samatan pasien. Jadi, itu kan, analisanya harus terintegrasi bila indikator mutu itu tersebut seperti insiden samatan pasien, ya. Data-data PPI, data surveillance, itu kan insiden samatan pasien. reaksi transusi, kan, masuk insiden, ya. Banyak indikator mutu yang insiden. Tapi, kalau indikator mutunya tidak sebagai insiden, ya, mungkin analisanya bisa sendiri. jadi, sentennya KTG, KMC, KTG, insiden samatan pasien, lapor ke tim KPRS, analisa, ada rencana tidak lanjutnya, juga dilaporkan ke Komite Nasional Samatan Pasien. Ini, Bapak Ibu, pada waktu itu, kalau lapor, kan, masih harus ada username-nya, ya. Jadi, rumah sakit minta pilih surat, kemudian ada username-nya, ya, itu balasannya lama. Tapi, sekarang di pemerintah sebelah sini, metode laporannya ini, Bapak Ibu, ya. Jadi, silakan isi username rumah sakit, ya, untuk melaporkan insiden samatan pasien ke Komite Nasional username rumah sakit atau kesehatan lainnya. Bagi rumah sakit yang belum mengetahui username rumah sakit, silakan melakukan registrasi, isi formulir data fasilitas pemerintah kesehatan di bawah ini yang diakses lewat. Jadi, Bapak Ibu, buka ini, isi username dulu, baru bisa buat laporan. Kalau dulu kan ngirim ke Kemkes, kemudian Kemkes akan memberi username, dan ternyata balasan dari Kemkes-nya bisa lama. Jadi, ini laporannya, ya, Bapak Ibu, ya, ini ada di permen, tidak berubah berubah dengan yang dulu, ya. Dan 91, jenis kejadian sentiner, memang ada perubahan dibandingkan dengan standar versi 2012, ya. Satu, kematian yang tidak terbuka, termasuk tidak terbatas, hanya kematian yang tidak berhubungan dengan perjalanan penyakit pasien atau kondisi pasien. Ini masuk, ya, yang tidak. Kematian setelah infeksi pas keoperasi atau emboli paru. Ini masuk contohnya. Jadi, ini, dia masuk tidak ada infeksi setelah operasi yang dalam infeksi meninggal, masuk sentinnya. Kematian bayi aterem bulu diri. Kena fungsi permanen yang tidak terjadi, yang tidak terkait penyakit pasien atau kondisi pasien. Operasi salah tempat, salah prosedur, salah pasien. terjangkit penyakit kronik atau penyakit fatal akibat transisi darah atau produk darah atau transplantasi organ atau jaringan. Penyulikan anak termasuk bayi atau anak termasuk bayi dikirim ke rumah bukan orang tuanya. Ini kan termasuk nanti masuk ke budaya keselamatan, kan? Artinya rumah sakit itu kan masih belum aman sehingga ada bayi yang hilang. Masuk sentinel. Perposaan kekerjaman di tempat kerja seperti penyerangan berakibat kematian atau beliau fungsi secara permanen atau pembunuhan atas pasien, anggota staff, dokter, mahasiswa kedokteran, siswa latihan, pengunjung, atau pendor ketika berada dalam lingkungan rumah sakit. Jadi, kalau ada ada pengunjungan rumah sakit masuk sentinel. Artinya apa, Bapak-Ibu? Harusnya tim KPRS rumah sakit itu tidak hanya untuk pasien kalau di sini. Kalau sekarang tim KPRS rumah sakit hanya untuk pasien, rumah sakit harus jelas bagaimana alur pelaporan-laporan terkait dengan budaya keselamatan. Yang kemarin Dr. Nikul sampaikan. Ada regulasi, ada analisa, Bapak-Ibu ya. Kalau sentinel, langsung RCE-nya, KTD KMJ, merah kuning RCE, biru-hijau, investasi ke dalamnya. Ini kan Bapak-Ibu sudah tahu. Ini 92 terkait dengan KTD, ini tidak ada perubahan. KTD yang wajib dilakukan analisa adalah reaksi terangkusi, kejadian serius akibat efek samping obat, semua kesalahan pengobatan, semua perbedaan besar antara dianusapra dan pasca, efek samping atau pola efek samping selama sedasi moderat, kejadian lain. Misalnya infeksi yang berkaitan dengan plan kesehatan atau wabah. Jadi kalau terjadi outbreak di rumah sakit termasuk di sini adalah mesti masuk KTD kalau pasien tidak meninggal. Pasien jiwa yang melarikan diri dari ruang perawatan keluarga rumah sakit yang tidak meninggal, tidak cedera serius. Masuk ya di KTD ya. Jadi ini KTD-KTD yang wajib dianalisa. Ini ada di sini. Kemudian KNC, KTC. Ini ada regulasi tentang definisi sistem manajemen datanya, pelaporannya, kemudian ada hasil analisis datanya. sepuluh, ini ke pengukuran dan evaluasi budaya keselamatan pasien. Ini link-nya ke TKRS ya, 13.1. Jadi rumah sakit punya regulasi tentang bagaimana mengukur budaya keselamatan di rumah sakit, mengukurnya bisa dengan melakukan survei, bisa juga dengan indikator-indikator. dan Direktur telah melaksanakan pengukurannya tersebut. PMKP 11, ini sebetulnya peningkatan mutu selamatan pasien dicapai dan dipertahankan. Ini sebetulnya lebih ke PDSA, PDSA. Bapak Ibu ya. Jadi satu rumah sakit telah membuat rencana perbaikan rakyat mutu dan selamatan berdasarkan hasil KPN mutu. Bapak Ibu yang akreditasi pertama kali datanya itu kan 3 bulan. Sekali lagi kalau Bapak Ibu datanya 3 bulan, Bapak Ibu analisa datanya setiap 3 bulan, ininya bisa tidak ada semua. Padahal kan data itu kan kalau yang di-high volume itu kan bisa dikumpulkan mingguan. ada beberapa data yang bisa dikumpulkan mingguan sehingga tiap bulan dianalisa sehingga Bapak Ibu pada waktu survei ini sudah ada. Sudah ada analisa, sudah ada rencana perbaikan, rencananya sudah dicoba. Ini kan PDSA-nya kan ini P, ini D-nya dan S-nya. Kemudian yang tiganya itu sudah dilaksanakan dan perbaikannya berdas bisa bersifat efektif dan berkesinambungan. Ini yang agak susah karena efektif dan berkesinambungan itu kan paling tidak setahun. Kalau Bapak Ibu baru 3 bulan memang agak susah kalau akreditasi pertama. Saya enggak tahu ini mungkin nanti kita bahas di rapat khas mungkin apa bisa TDD atau bagaimana. ada bukti-bukti perubahan regulasi jadi pada waktu membuat rencana perbaikan mungkin ada perubahan SPO ada perubahan perdoman dan keberhasilan tersebut didokumentasikan jadi ini PDSA-PDSA jadi ada hasil analisis indikator tidak tercapai kemudian ada rencana perbaikannya penyak ini di EP1 ada uji coba rencana perbaikan ini di EP2 hasil uji coba tidak masalah di EP2 di harap diterapkan ini ada di EP3 kemudian ada perbaikan bersifat langgang ini di EP4 dan ini di EP6 didokumentasikan dan pada waktu diterapkan ini ada perubahan-perubahan regulasi Bapak Ibu ya 12 ini manajemen risiko Bapak Ibu ya sekali lagi manajemen risiko yang disini ini adalah manajemen risiko rumah sakit ya jadi tidak hanya clinical risk manajemennya kita tahu ada manajemen risiko yang untuk masien ada medical staff mungkin kemarin Dr. Niko sudah menjelaskan ada yang untuk pegawai ada juga untuk lingkungan ya jadi jadi mohon programnya yang di PMKP itu merupakan program hidup untuk manajemen risiko yang lainnya untuk terkait dengan lingkungan dan fasilitas itu kan ada di MRK kalau terkait ikra kan masih masuk di sini ya kesehatan kerja masuk di sini bisa juga masuk di medical staff ibu kesimpulannya jadi peningkatan mutu itu kesimpulannya memang ada pengukuran mutu nasional ya dan ini memang di dalam standar juga ada kewajiban rumah sakit mesti kontribusi data eksternal ya artinya rumah sakit mesti harus minimal mengikuti indikator dari KEMKES kemudian ada prioritas di rumah sakit ada di unit sumber datanya di unit peran direktur para kepala bidang komite dan PSI data itu harus jelas pada sistem manajemen data pemilihan oleh siapa oleh unit setempat pengukuran oleh siapa analisa siapa validasi feedback publikasi jadi ini peran tugasnya harus jelas kemudian terkait dengan regulasi memang yang harus ada satu perdoman PMKP Bapak Ibu perdoman PMKP itu ada di TKRS 4 Bapak Ibu bisa lihat di sana apa yang harus ada regulasi sistem manajemen data ini bisa sendiri bisa juga dimasukkan di perdoman PMKP perdoman PMKP Bapak Ibu bisa bisa kalau saran saya perdoman PMKP bisa perdoman mutu dan perdoman keselamatan pasien kenapa karena keselamatan pasien sudah ada perdomannya dari kementerian jadi Bapak Ibu kan tinggal copy paste jadi kalau perdoman mutunya sendiri karena ini kan belum ada atuannya dari kementerian regulasi sistem manajemen data Bapak Ibu bisa jadikan satu dengan sini bisa juga nanti sendiri kalau bentuknya SPO manajemen data itu kan mulai dari pemilihan indikator mulai dipilih dipumpulkan analisa validasi mungkin interpretasi data feedback publikasi kemudian ada regulasi sistem laporan insiden selamat pasien ini kan juga ada perdomannya dari kementerian jadi Bapak Ibu kan tinggal copy paste kemudian ada program manajemen risiko program manajemen risiko ini yang saya sampaikan adalah induknya di PNKP kemudian ada regulasi budaya selamatan pasien budaya selamatan pasien ini kan sebetulnya ya sebetulnya manajemen risiko juga silahkan kalau Bapak Ibu punya regulasi manajemen risiko rumah sakit secara kongrensif silahkan tapi kalau budaya selamat pasien masih baru mau sendiri juga silahkan budaya selamat pasien ada TKRS program itu ada TKRS 11 11 11 11 12 12 ini yang TKRS manajemen BMKP ada TKRS 41 dan 5 kemudian program diklat ya ini program diklat BMKP ini ada di BMKP 3 program BMKP ini ada TKRS 4 TKRS 5 TKRS 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 regulasi sistem manajemen data jadi BMKP 2 1 BMKP 7 BMKP 7 1 BMKP 8 TKRS 6 1 regulasi sistem laporan isiden ini BMKP 9 91 92 93 ini P1 semua kan Bapak Ibu kan bisa jadikan satu regulasi PPK ini kan diminta di BMKP 51 TKRS 11 DT2 program manajemen resiko rumah sakit di BMKP 12 regulasi budaya selamatan di BMKP 10 TKRS 13 DT1 jadi ini Bapak Ibu dokumen yang masih disusun regulasi yang masih yang saja di rumah sakit ada 8 Bapak Ibu 8 itu juga bisa digabung -gabung dokumen bukti pembelian indikator ini indikator kan ada unit ada prioritas dokumen buktinya kan pasti notulet rapat kalau notulet rapat kan pasti undangan materi absensi notulen ya kumah ya penggulan indikator ini kan ada PIC jatah penggulan indikator manual atau sistem IT disarankan kan sistem IT analisis sindikator ini kan oleh komite rencana perbaikan PDSA nya PDSA kan ada PMKP 10 ini kan kepala bidang kepala unit pelayanan publikasi data ini kan komite PMKP ya laporan ini kan laporan IKP internal external analisis IKP tim KPRS data risiko ada data risiko di rumah sakit pelatihan hukum ini kan kepimpinan start komite PMKP jadi ini Bapak Ibu dokumen-dokumen bukti mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih pelatihannya wassalamualaikum berapa terima kasih Dr. Rui tadi saya lihat para peserta khususnya yang tim mutu itu sempat tersenung mendengar bahwa PMKP itu milenya direktur karena yang harus membuat program adalah direktur dan minta pengesahan kepada pemilik atau representasi pemilik serta mengimplementasikan nah cuma tugas komitenya jadi lebih banyak berurusan dengan data jadi harus senang kepada data tapi terakhir data sudah jadi selebritis cakep kok jadi ya patut untuk disenangi baik ada waktu untuk tanya jawab 10 menit Bapak Ibu 1 2 3 4 saja ya 1 dari sana yang laki ini yang perempuan terus dari sini dia itu satu terus belakang sana yang belum kebagian sabar bului sampai jam 12 nanti ya silahkan terima kasih Dept. Aziz DPJP dan Komite Dept. Sulu Rumah Sakit Pekawangan pertanyaan kami singkat yang pertama berkaitan dengan pengumpulan mutu nasional ada item kematuhan jam visiter depter dan waktu tunggu rawat jalan untuk kami yang ada di atau teman depter yang di rumah sakit swasta mohon maaf skornya selalu rendah kalau tidak salahkan jam visiter depter itu jam 7 sampai jam 11 sementara jam 7 sampai jam 14 itu adalah kewajiban kami di rumah sakit negeri sebagai bentuk pasti kami kepada negara jadi apakah memungkinkan seandainya kalau BPJS itu lainnya dari rumah sakit negeri dan swasta kan berbeda apakah KAS bisa membuat suatu regulasi supaya jam visiter depter itu juga berbeda dengan negeri jadi kami di rumah sakit swasta nanti nilai kepatuhan jawab visiter dokter dan waktu pengerawat darat itu bisa sesuai dengan yang ada di latihan yang pertama yang kedua berkaitan dengan penilaian ongoing professional performance evaluasi yang berkaitan dengan klinik yang kedua yang kedua loss 7 hari kemudian terapi seperti ini penungguan seperti ini baik lab atau radio bagaimana indikator bahwa seorang DPJP mengatakan bahwa ini sesuai dengan CP apakah dari indikator itu harus selalu sama dengan CP atau ada nilai-nilai mutlak yang membuat sesuai dengan CP misalnya kalau loss kita dalam mutlak misalnya kalau lebih dari 7 hari sesuai dengan CP tapi kalau misalnya ada penambahan lab penambahan terapi tapi loss masih sama itu juga dianggap sesuai dengan CP jadi indikator apa yang kita bisa membuat nilai berbawah seorang DPJP itu sesuai dengan CP dalam manajer mutlak terima kasih selamat berikut silahkan berikutnya terima kasih saya Lia dari rumah sakit saya menghanyakan mengukuran indikator itu yang ditetapkan oleh kemanijas itu itu kapan mulai diperlakukan karena di rumah sakit ini kan sudah bulan April jadi sudah ada penetapan indikator itu memang ada beberapa yang dari kemengkes sudah kami masukkan tapi ada beberapa cua yang tidak ada yang kedua mengenai targetnya apakah sudah ditentukan dari kemengkes atau kami menantikan sendiri terima kasih baik terima kasih terima kasih terkenalkan Dua 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 Mungkin saya bertanya yang termarin ada yang terkait jadi terkait setiap tahun kan kita menetapkan lima prioritas PBKA yang bisa diikuti dikatakan gue kemarin ada yang di sampaikan bahwa tahun berikutnya harus ditambah lima saya berpikir begini kalau ditambah lima ditambah lima ini tidak kebanyakan sedangkan disana sudah ada diprioritaskan artinya kalau panduan praktik itu sudah diprioritaskan dan sudah itu bergabai saya pikir tidak perlu lagi kita prioritaskan justru itu sudah berjalan kenewek jadi saya pikir tidak usah ditambah karena kami kembali kebingungan nambah-nambah terus jadi kalau tidak tahu berarti berapa setiap KSF ini masukannya saya pikir kemudian tadi ada Budwig sebutkan bahwa sentinet itu dilaporkan 5x24 jam dekat hanya saja di elemen penilaian kalau kita perhatikan masih tertulis 2x24 jam ini kita membingungkan kemarin jadi mungkin jadi kita baca di pascal survei itu memang tertulis 5x24 jam tetapi ketika kita lihat di elemen penilaian bahwa sentinet itu dilaporkan 2x24 jam dekat itu mungkin saya lebih setuju 5x24 jam karena datanya dimasuk di rumah ini sebenarnya 24 jam sesuai peraturan jadi ada waktu untuk melaporkan dekat kemudian terkait kebijakan kebijakan itu kan salah satunya tadi ada kita buat mengenai pedoman yang dipisahkan menurut kulit dipisahkan antara mutu dan pasien sementara di bab itu kita lihat pedoman mutu dan keselamatan pasien nah kalau dipisahkan jadinya kita agak ini sebab itu menjadi satu-satuan kenapa karena di mutu itu ada indikator keselamatan pasien yang harus masuk ke dalam mutu jadi saya pikir lebih baik jadi satu begitu menurut saya kemudian mengenai pedoman tadi pedoman mutu pedoman mutu juga tadi kan dibunuh disampaikan kalau bisa kita lihat di TKR tempat nah juga di bawah itu ada keterangannya yang agak membingungkan satu itu bahwa lihat pedoman itu di element lihat satu sampai sekian sementara di atas A tapi di bawah keterangannya satu sampai sekian lihat panduannya mengikuti aturan satu sampai delapan tetapi keterangan di atas masih A sampai itu jadi sekarang kita kan membaca kita cari kakas enggak enggak sinkron itu mungkin terima kasih baik baik berikutnya terima kasih pertanyaan ya ya berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berikutnya yang terima kasih yang terima kasih bisa kita membaca di jam 0-0 sampai jam 24 sampai jam 24 ya kemudian yang kedua nanti yang wajib dilaporkan di rumah saki jiwa adalah pasien jiwa yang lari bagaimana dengan pasien nafsa karena pasien nafsa itu ada yang keinginan ada yang hasil TNT yang jadi masalah adalah yang keinginan sendiri bukan keinginan 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 keluarganya tapi ada pasien yang lari kemudian yang berikutnya di matenal penginatal selalu ada audit matenal penginatal seringkali kalau penyebab kematiannya masih diperanggungan dimasukkan sebagai eboli air tuben apalah itu memasuk satinat yang berikutnya mengenai sama indikator mutu indikator mutu yang lama kami sekian waktu kemudian dengan yang beri apakah kita bisa mengganti apa kita bisa mengganti terima kasih baik cukup banyak penanyanya adalah enam orang tapi satu orang lebih dari tiga pertanyaan dan yang paling menggigit yang dari rumah sakit jiwa visite mulai dari jam 0 sampai jam 24 jam 2 malam pasien dibangunkan ada visite dokter dokter jiwa tapi kalau dibangunkan pasien jiwa silahkan terima kasih Pak Toto enaknya kalau berlatar kutus kutipkan kalau saya tidak bisa menjawab bisa minta bantuan beliau bapak ibu terkendirian jam besite memang pada waktu menyusun itu juga waduh diskusi cukup dengan rumah sakit yang terlibat termasuk waktu tunggu pasien tapi itu tidak disepakatin Pak Toto Pak Rijan juga sudah sepakat permulaan jam 12 ini sudah jam 2 memang ini menjadi masalah tidak hanya untuk rumah sakit swastal pasal pemerintah dimana dokternya yang sedikit cuma dia satu orang pasiennya banyak dia dipolisi sampai jam 12 kadang-kadang lebih visitor masih belum semua visitor sudah jam 2 kan berarti kan tidak bisa tercapai termasuk juga waktu tunggu rawat jalan kalau pasien yang pagi mungkin masih bisa sebentar pasien yang siang pas waktu pik datang lama tapi kita tidak usah takut kalau tidak tercapai tapi kita tahu masalah kita kan berarti oh ini ada masalah kita bisnis dokter belum bisa jam 2 jadi apa sih rencananya apakah rencananya apakah kita perlu nambah dokter pasti kalau di swasta dokter satunya juga tidak mau kan kalau ada yang nambah dokter kan jadi nanti diatur sesuai dengan regulasi di rumah sakit Bapak Ibu jadi kalau memang saya yakin pertama kali memang banyak yang belum tercapai tadi seperti saya sampaikan buat saja target nanti ini mau tercapainya mau kata tapi jangan sampai 10 tahun lagi baru tercapai gitu ya karena waktu jam visitenya dokter itu kan mempengaruhi kepulangan pasiennya Bapak Ibu kalau visitenya jam 24 pulangnya kan jadi besok malam-malam kan tidak ada angkot untuk bawa pulang pasien kalau dia tidak punya kendaraan sendiri jadi itu kan mempengaruhi waktu kepulangan pasien mempengaruhi leng 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 sudah kita sekarang terima dulu kalau kita itu terus itu di hati juga tidak nyaman kan Bapak Ibu sudah kita terima dulu kita coba nanti kalau menjadi masalah dan masalahnya itu tidak selesai-selesai ya nanti Bapak Ibu komplainnya kan ke NKES kalau kan sebuah regulasi untuk jam visitenya segala kas itu kan bukan regulator Bapak Ibu regulatornya ada di Kementerian Kesehatan sekarang laksanakan dulu apa masalahnya apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk solusinya kan penilai negeritasi kan tidak lihat indikator mana yang tidak tercapai itu akan jelek kan tidak tapi kalau tidak tercapai apa yang akan terbaikannya itu yang akan dilihat di akreditasi kemudian terkait dengan klinikan bagwek yang tanpa komplikasi lengostenya 7 hari ini apa apa yang mau dimolehkan monitoring sebetulnya begini Bapak Ibu klinikan bagwek itu kan disusun oleh terkait kalau kalau integritas klinik klinik kapal kan disusun oleh PPA lainnya kemudian kalau mau dia evaluasi itu lalu ada komitmen sekarang klinik kapal ini yang mau kita evaluasi apanya oh ya sekarang lengostenya saja silakan oh sekarang terkait dengan obatnya obatnya apa yang mau kita standarisasi jadi ada komitmen dari pelakunya Apa yang mau kita standarisasi dulu Kalau mau lenosteinnya silahkan Kalau lenosteinnya berarti kan nanti Jampisita dokter juga akan Berpengaruh kan Kalau mau sama obatnya Obatnya apa? Sepakati Kalau mau pemeriksaan penunjang Pemeriksaan penunjang apa yang mau kita standarisasi Untuk saat ini gitu kan Jadi sesuai dengan Memang sesuai dengan CPI-nya dan Komitmen GPGP-nya Karena itu untuk pemilihan indikator Itu tidak bisa komite mutunya Langsung milih seinaknya kan tidak bisa Yang punya indikator Pelakunya itu kan yang bersangkutan Dan kalau itu kan terkait dengan Medis, terkait dengan komite medis Terkait dengan KSN Mereka sebetulnya menetapkan Harusnya mereka, komite itu memfasilitasi Karena semuanya komite Akhirnya kan mereka juga Tidak tahu kalau itu indikator harus diukur Kemudian Oh KMKS, kapan mulai diterapkan Memang kalau untuk KMKS Ini SK-nya masih diipir hukum Tapi Bapak-Ibu kenapa saya selalu menyampaikan Ini sebetulnya tujuan dari kami dikasih itu Untuk membantu Bapak-Ibu Karena di dalam PMKP 7 Itu kan rumah sakit harus terlibat Dalam Kontribusi database eksternal Dan rumah sakit juga Wajib menyampaikan data Dan informasi ke badan di luar rumah sakit Sebetulnya untuk mengisi itu Kalau selama ini Bapak-Ibu Tidak terlibat itu Berarti ada dua IP yang nilainya Tidak bisa 10 Apakah kalau itu tidak lulus Kalau itu cuma itu saja Mungkin masih bisa nilainya 80% Targetnya apa ada Targetnya itu ada Sasarannya segala ada Itu kan ada di profil indikatornya Kemudian yang menjamin Setiap KSM melakukan evaluasi PPK-nya 555 Ya memang banyak dong Memang banyak Tapi perisinya kan begini PPK kan SPO melayani ke dokteran Dan DPJP kan harus Mematuhi SPO tersebut Dan itu akan dilakukan monitoring Karena Dan itu tiap tahun Memang tambah 555 Minimal monitoring itu kan Kita bisa mengambil Leng hostingnya Bila PPK atau klinikal patuhinya tersebut Ada leng hostingnya Kita pantau saja Sekarang Leng hostingnya Lossnya kita pantau Sebagai indikator Untuk kepatuan DPJP Nanti kalau lossnya ternyata Tidak bisa sesuai Kan kita analisa Apa faktor penyebabnya Kalau gapnya capaiannya terlalu jauh Kan kita bisa nganalisanya Dengan RCE kan Kita lihat akan masalahnya itu apa Kalau banyak sih ya Kemudian kalau Kas itu ada di kontrak Memang kalau di kontrak Yang lama 5x 24 jam Sekarang ada di kontrak Kontrak Eh 5 Ya 5 hari Ya kalau di Kas kan 5x 24 jam Itu ada di kontrak Jadi Bapak Ibu kalau Mau survei itu kan ada kontrak Antara rumah sakit dengan Kas Memang kontrak sering yang pegangan Bagi keuangannya Jadi disitu ada 5x 24 jam Kalau ada sentinel Dilaporkan ke Kas Dan nanti Kas akan membahas Laporan tersebut Akan memutuskan Mau ada supervisi atau tidak Ya Kalau memang Tidak Dirasa tidak perlu supervisi Ya tidak Kalau di elemen penilaian 2x 24 jam Itu kan karena sesuai dengan Permen sebelasnya Bahwa laporan dari Dari rumah sakit Dari unit ke tim KPRS 2x 24 jam Demikian juga ke Komite Nasional Kemudian kalau terkait dengan Perdoman Perdomannya mau jadi satu Mutu dengan selamatan pasien Silahkan Itu lebih bagus Saya bilang dipisah saja Kenapa Karena yang selamatan pasien kan Sudah ada contohnya Kan ada rumah sakit Yang SDM nya sedikit Kalau menggabung itu kan Mesti babaknya Mesti ada urutannya Tapi kalau dipisah Kalau sudah ada contohnya Kan tinggal kopi paste Pak Alki kan sudah punya Sokopi nya kan tinggal kopi paste Lebih gampang Tapi silahkan Kalau mau jadi satu Memang lebih bagus Terkait dengan Perdoman mutu A sampai D Nanti saya Itu ya Saya koreksi Itu mungkin ada Kesalahan ketik Di dalam Instrumen Yang baik Dok ya Di kesehatan itu Kemudian terkait dengan Validasi data Validasi data kan Oleh orang kedua Jadi tidak boleh Orang unit tersebut Memang ada alternatif Komitenya saja Yang melakukan validasi Karena komite tidak Terlibat pengumpulan Atau unit lainnya Yang melakukan validasi Unit tetangganya Silahkan saja Itu diatur Kemudian Terkait dengan Komite mutu Untuk investigasi Untuk investigasi Insiden itu kan Ada aturannya Kalau di Sitim laporan kan Dibentuk tim Segala kan Timnya kan Termasuk unitnya Segala kan Ngikutin Regulasi tersebut saja Kemudian Batas Waktu Tercapai Berapa kali Batas waktu Tercapainya kan Memang Indianya kan Empat kali Triwulannya Empat triwulan Jadi setahun kan Tercapai